Baik, itu ada latihan ya, anggap aja latihan tugas pera-UTS. Silahkan di-download tuh ada di itu, ya. Halo? Iya, Pak. Oke, Pak. Silahkan download, tapi kalau ada bahan-bahan lain nanti saya kasih aja ya. Jadi di sini saya nggak akan kasih teori, tapi kita bahas soal aja ya. Oke, Pak. Itu nanti soalnya tentang soal diskusi ya, Pak? Ya, yang saya tahu kan dosennya udah bilang ya, yang apa namanya, yang sudah diajarlah kayak sistem persamaan dinier, apa, simultan itu ya. Terus interpolasi, ada regresi ya. Yang terakhir tuh apa tuh kemarin? Interpolasi dan root finding ya. Itu aja dicoba dulu. Coba saya cari sebentar. Saya mau pertanyaan dulu, Pak. Ya. Ini nanti sesi Q&A-nya mau lagi saat Bapak mengajar atau setelah Bapak selesai mengajar? Apa itu? Bertanya, sesi bertanya. Bisa kapan aja. Nggak usah nunggu, nanti takut lupa kalau nunggu ya. Oke, baik teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung aja pertanyaan sama Bapak ya. Langsung aja ya. Oke, sambil nunggu ya. Oh, ini udah pas ya. Bentar ya. Jadi, baik ya. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya, saya, memukakan dulu ini, apa namanya. kisih-kisihnya mungkin ya. Ada sistem of linear equation. Itu mesti dikelajari ya. Kayak gauss-scheddle, diagonal domination ya. Kemudian, regresi. Ya, regresi. Interpolasi. Terutama di Newton polynomial ya. Kemudian, Derek Taylor. Dan, root of equation. Nah, itu ya. Ada lima topik yang akan diujikan. Nanti juga ini akan saya cakup lah ya. Pertama ini tentang ini dulu ya. Baik, saya share. Share screen dulu nih. Share screen dulu. Baik, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Halo? Sudah klik open zoom meeting. Ya? Sudah kelihatan? Sudah? Sudah. Oke, kalian sudah ya. Nah, ini mana dia? Nah, ini kita mulai di sini nih. Ya, ini yang sederhana, paling sederhana ya. Gaussian elimination ya. Penerapannya di industrial engineering ya. Untuk mendapatkan banyaknya toys dari suatu perusahaan. Manufaktur Pak Hardy. Ya, dia gunakan seperti ini. Inilah persamaannya yang penting ya. diminta untuk mencari X1, X2. Nah, ini yang pertama kita kita akan nolkan bagian bawah ini gitu ya. Jadi ini kita bagi dengan 0,33 dulu. Kemudian kita kalikan dengan 0,1667. Dikurangkan dengan sini. Jadi 0 kan gitu ya. Kemudian demikian namanya Gauss elimination ya. Saya nggak akan bahas panjang lebar soalnya kamu sudah dapat di aljabar linier, saya kira ya. Lebih lengkap di aljabar linier. Sehingga kita di sini akan dapatkan nilai. Nah, sampai di sini baru dilanjutkan dengan apa namanya, backward elimination. Ya, backward elimination. sehingga langsung nanti X3-nya adalah minus 75.864 dibagi dengan minus 2.1007 gitu ya. Dapat 36.113. Dan X2-nya kita dapat 1511.8 dan X1-nya adalah 1439.8. Oke. Nggak ada pertanyaan kan yang itu? Ya. Biar ini teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Itu biasa aja sih ya. Nah, sekarang kita gunakan Gauss-Siedel untuk masalah yang sama. Gimana teknik dari Gauss-Siedel ini gitu ya. Nah, kita apa namanya? Pertama, di sini kita apa namanya? Memberikan suatu nilai gitu lah. Tebakan terhadap nilai X1, X2, dan X3. Ya, itu caranya. Ini adalah namanya Initial Jazz ya. Tebakan awal yang dilakukan untuk dua iterasi lah. Misalnya demikian ya. Semakin dekat tebakan awal ini dengan nilai sebenarnya, maka kita akan semakin cepat mendapatkan nilai X1, X2, dan X3 ini gitu ya. Nah, gimana? Gimana caranya gitu ya? Oke. pertama kita dapatkan nilai apa namanya, nilai X1-nya kita tulis ulang, ini akan menjadi 756, ya, 756 dikurangi 1667 ya, kali X2 dikurangi 0,667 dikali X3. Gitu ya. Nah, X2-nya juga demikian. Ini dibagi 0,33 untuk X1-nya. Untuk X2-nya dibagi dengan 0,667. Nah, untuk X3, nah, ini agak repot nih ya. Apa namanya persamaan untuk X3 ini dibagi dengan 0 yang mana tidak terdefinisi karena itu urutan dari persamaan itu perlu kita pertukarkan. Jadi sekarang persamaan 3 dan persamaan 1 kita pertukarkan. ya, maka hasilnya seperti ini. Ya, jadi kita tulis ulang lagi ini ya. Jadi, X1 itu adalah ya, sama seperti tadi itu ya, min 1,00X1 ya, dikali dengan 0 kali X3 dibagi per 1, 0,5. Kan gitu ya. Tadi kan ini kan 0-nya ya. Seperti ini, baris 1 ini kita tukar, baris 3 ini kita tukar ke baris 1. Ini namanya tebakan awal. Berapa tebakan awal yang bagus? Nah, ini nggak bisa ditentukan ya. Namanya juga nebak aja gitu ya. Tebakan. Kalau ini dilakukan oleh komputer, dia akan bekerja sendiri ya. Tapi kalau manual tentu akan merepotkan. Jadi, ini persamaan 3 awalnya, ini persamaan 1. Dan kita tulis ulang itu seperti ini ya. Jadi, 0, 0, ini ya, 0 dikurangi min 1 kali X2 dikurangi dengan 0 kali X3. Nah, ini sih sama dengan yang awal ya. Sama dengan ini. Nah, X3 juga berbeda. Tadinya ini X1 kan ya. Kita dapatkan seperti ini. sekarang tidak ada pembagian dengan 0. Itu yang saya maksud ya. Jadi, untuk menghindari hal-hal sorti itu, kita bisa melakukan pertukaran baris. nah, iterasi yang pertama ya, kita dapatkan ya, X1-nya adalah 952,38. Ini X1 kan gitu ya. Nah, X1 yang ini dipakai untuk mencari X2 gitu ya. Untuk mencari X2, yaitu 1, 2, 6, 0 ini, ya, ini dikali, ini yang kita dapatkan dari perhitungan, perhitungan mencari X1. Ini kan kali X1, ya. Ini kali X3, ya. Nampaknya ini, sorry, ini nampaknya ini tebakannya 100, ya. Oke, ini jadi, ini kali X3, dapatlah X2. Nah, nanti sekarang X1 dan X2 itu dipakai untuk mencari X3. Ini dapatnya 257,32. Nah, di sini kita cari absolute relative approximate error untuk masing-masing X1, X2, dan X3. Nah, untuk X1 ini 5%, X2-nya 37,57%. Untuk X3, error-nya itu 61,138%. Nah, kita pakai yang terburuk, ya. Ini dia, ini ya. Berarti ini masih, masih sangat besar error-nya. Absolute relative approximate error-nya. Nah, sekarang kita dapatkan nilai X1-nya 952,38, X2-nya 160, 160, 1,601,8, dan X3-nya itu 257, 0,32. Nah, iterasi kedua, iterasi kedua, ya, nilai ini tadi, nilai ini tadi, kita pakai, menggantikan ini, ya. Sehingga sekarang kita dapatkan ini 161,8, dikurangi 257,32, ya. Persamaannya masih seperti ini tadi. Mana dia? Ini ya. X2, X3. Nah, X2-nya mana tadi sekarang? X2-nya 160, 160, 1,601, poin 8. Ini dia. X3-nya 257, poin 32. Dapatlah X1-nya sekian. Nah, X1 ini dipakai untuk mencari X2-nya, ya. Karena muncul di sini nanti X1. Nah, Anda lihat di sini di persamaan ini, ada X1, ini X3, kan gitu ya. Nah, itu akhirnya kita dapatkan X2-nya sekian. Gitu ya. Nah, X3, hasil X1, X2 kita pakai. Sekarang kita cari error-nya, ya. Error-nya. Ini masih tinggi, ya. Lakukanlah sekarang iterasi yang ketiga dan seterusnya. Ini dilakukan oleh komputer, sehingga kita dapatkan hasilnya X1, X2, X3 ini, ya. Di iterasi 6, ini 3%, ini 1,5%, ini 53% error-nya. Pada iterasi yang ke-21, baru kita dapatkan error yang kecil, nih, ya. 0,00 sekian. Nah, ini tentunya kita dilakukan oleh komputer, bukan dengan cara manual, ya. Tapi prinsipnya kalau Anda susun algoritma kurang lebih begitu. Sehingga nanti X1 dapat ini, hasil akhirnya. X2-nya ini, X3-nya ini, gitu. Ya, ini dia. 1,4, 1,439,8 untuk X1 dan X2-nya 1,511,8 dan X3-nya 36,114. Nah, gitu ya. Nah, itu saya tidak berikan perhitungannya karena percuma, perhitungannya tentu saja ini perhitungan dilakukan oleh komputer, gitu. Bagaimana? Ya, halo? Nah, teman-teman, bagaimana? Pak, berarti pindahinnya bebas, Pak, seperti tadi X3-nya itu 0. Kalau saya pindahkan ke persamaan 3, ke persamaan 2, itu boleh? Ya, boleh. Nggak harus baris 1 dengan baris 3. Yang penting untuk menghindari tadi, ada pembagian dengan 0 itu. Oke, gitu ya, gold win. Ini gold win. Kejawab ya? Boleh, Anda coba saja. Hasilnya akan konvergan ke nilai yang sama pasti. Nggak ada batasannya itu. Gitu, oke. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak, saya kasih exercise lagi ya. Udah cukup kayaknya ya kita karena pretty beratnya di-shaddle ya. Di-shaddle. Nah, sekarang coba kita masuk ke sini ya. Mana dia tugas tadi ya. oke, ini kan numerical error saya kira nggak masalah ya. System of linear equation. Mana dia? Ini ya untuk apa namanya menggunakan regresi. Sorry, ini kenapa ini? Coba kita eh. nah ini interpolasi dengan menggunakan regresi ini. Hubungan antara kedalaman air dan temperatur di suatu danau air tawar diberikan oleh tabel berikutnya. Y-nya ini akan kita interpolasi dan ini adalah X-nya. Nah, tanda negatif pada kedalaman menunjukkan ukuran kedalamannya di bawah permukaan air. Buat scatterplot hubungan antara temperatur dan kedalaman. Saya kira ini karena ini tugas saya kira untuk ujian kita mungkin nggak nanya sampai scatterplot ya. Karena tentunya makan waktu untuk bikin scatterplot. Ini kan tugas ya. gunakan metode langsung atau direct metode dengan dua nilai kedalaman X-8M dan X-7 meter yang memberikan perubahan temperatur terbesar untuk menduga temperatur Y pada kedalaman minus 7.5. Gunakan metode langsung polinom berordo 2 untuk menduga temperatur Y pada kedalaman ini. kemudian polinom berordo 3 untuk menentukan temperatur Y pada kedalaman 7.5. Saya disini kan 7 berapa ini kedalamannya 7.5 itu masih ada dalam range yang penting X-nya minus 7.5 masih ada dalam range masih bisa kita duga kita pakai ya. Cuman saya nggak bisa nulis disini gimana ini ya. Sebentar saya carikan disini carikan aja oke saya susah nulisnya karena nggak ada webcom ya. Sorry gimana caranya kita menjelaskan ini. Sebentar ya saya cari dulu pakai ini aja dah trailer series interpolation ya. Oke kita lihat yang udah ada jawabannya saja ya. Untuk literasinya ada batas nggak Pak untuk ujian oh iterasi ya. Ya kalau di ujian ya pasti dibatasi dong ya. Nggak mungkin Anda iterasi terus sampai 21 nanti nggak selesai selesai ujiannya ya. Itu ini emang scientific computing ini kan memang untuk dikerjakan komputer teman kita mengerti cara kerjanya itu yang penting ya. Nah sekarang ini soal ini kita pakai yang udah ada jawabannya yang tadi kamu bisa sebagai latihan di rumah gitu ya. Nanti tolong itu kerjakan di rumah Anda latihan sendiri gitu ya. Gimana Anda menjawab pertanyaan-tanyaan tadi di tugas pra UTS tadi ya. Oke sekarang kita lihat ini yang soal yang lain lagi gitu ya. Kita lihat disini X sama Y ada antara 2,2 sampai minus 1,2. Ini range-nya ya. Dan nilai Y-nya ini. Oke kita lihat sekarang gunakan first order polynomial interpolation ya. Juga dinamakan dengan linear interpolation ya. Untuk kita mendapatkan nilai Y-nya. Jadi misalnya kalau apa namanya bentuknya kan sortiga selurus gini kita hanya butuh 2 titik koordinat ya. Pasangan X0 Y0 dan X1 Y1 ya. Nah ini karena kita ingin mendapatkan nilai Y pada X1 1 jadi disini pertanyaannya if the camp follow a straight line profile dari X1 28 sampai X 0 66 gitu ya. The value Y ditentukan pada jadi kita ingin menginterpolasi mendapatkan nilai X titik 10 ini gitu ya. X1 titik 10 ada dalam range-nya kan ya. Ini dia X1 titik 10 disini ya. Ya gunakan direct method beri interpolasi dan first order polynomial gitu katanya ya. Nah jadi sekarang kita dapatkan X0 nya. Kita tentukan yang terdekat ya. Yang terdekat dengan 1,1 itu kan 1,28 ya kan. Itu ya. Y-nya 0,88 gitu ya. Jadi X0-nya itu adalah 1,28 Y X0-nya itu 0,88 dan yang terdekat di bawah 1,1 tadi adalah 0,66 dan Y-nya 1,14 gitu. Gitu ya. Nah ini jadi kita akan dapatkan di sini ya Y 0,128 gitu ya. Y 0,128 sama dengan jadi ini yang kita apa namanya untuk yang 128 ini kan 0,88 ya. Ini dia A0 A1 1,28 ini adalah X0-nya kemudian ini X1-nya 1,1 ini dalam hubungan garis lurus gitu ya. Nah kita sekarang mencari berapa nilai A0 dan A1 gitu. Nah kalau ketemu nanti A0 A1-nya atau silup dan intercept-nya baru kita akan masukkan nilai X1-1 Y-nya berapa gitu aja. Nah ini tentu sederhana aja ya kita bisa menggunakan persamaan matrix seperti ini untuk mencari A0 dan A1 matrix ini sehingga kita bisa dapatkan A0-nya itu adalah ini A1-nya sekian. Nah ini kayak sistem persamaan linear aja malah lebih gampang ya atau kamu gunakan metode substitusi biasa juga bisa yang diajarkan waktu di SMA atau kita gunakan sistem persamaan linear seperti ini gitu ya oke sehingga kita dapatkan A0-nya 1.4168 A1-nya minus 0.41935 nah sekarang kita masukkan X X yang akan kita interpolasi nilai Y-nya yaitu 1.1 nah dapatlah nilai interpolasinya yaitu 0,95548 ya mudah ya oke nah sekarang ini contoh yang kedua kita akan menggunakan pilo polinom berordo 2 nih jadi kalau polinom berordo 2 ini bentuknya begini kalau polinom berordo 1 kan garis lurus kalau polinom berordo 2 itu berbentuk parabola gitu ya dia membutuhkan 3 titik gitu 3 titik ya tadi kan cuma 2 titik aja ya yaitu pasangan 1.28 dengan 0.88 dan pasangan 0.66 dengan 1.114 nah sekarang kalau kita polinom pangkat 3 ya kita bisa pakai 3 titik ini misalnya yang yang apa yang terdekat dengan 1.10 atau ini ya bebas ya yang 2.34 atau 1.23 kan gitu nah ini kita memang butuh 3 titik ya karena kita menggunakan polinom berordo 2 nah disini dia dia menggunakan titik-titik nomor 1 nomor 2 dan nomor 3 yang dipilih ya ini tentu bebas aja ya milihnya yang mana kan gitu ya jadi ini 2.2 dengan 0.0 jadi kamu perhatikan disini dan ini yang tadi ya 1.28 dan 0.88 dan X2 nya 0.66 dan Y nya 1.14 gitu ya nah sekarang kita masukkan setiap titik ini ke dalam persamaan ini tadi ya ini dia Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat jadi kalau kita masukkan kita akan mendapatkan tiga persamaan dengan tiga unknown atau tiga variable yang tidak diketahui ini ini sebagai unknown ya A0 A1 A2 gitu ya nah ini juga kita selesaikan dengan persamaan simultan ya yang sebelumnya entah itu dengan gross Jordan atau dengan menggunakan saddle ya silahkan ini bisa kita cari kita akan dapatkan hasilnya A0 nya sekian A1 nya sekian A2 nya sekian gitu ya karena hanya kita dapatkan disini kita ganti nih ya kita ganti kemudian A0 A0 A1 A2 kan gitu ya nah ini X X kuadrat nah sekarang kita masukkan nilai X1 poin 1 ini ke dalam persamaan disini dalam range antara 0,66 sampai 2,2 jadi seturnya tidak hanya berlaku untuk 1.1 untuk semua nilai X yang berada dalam range ini gitu loh bisa-bisa kita lakukan interpolasinya jadi untuk 1,10 kita dapatkan 0,98 311 sekarang kita lihat bandingkan dengan hasil yang apa namanya yang sebelumnya ya ini kan yang sama sebenarnya beda jadi kamu bisa cari absolute approximated errornya kalau dilakukan iterasi dari 1,2,3,4 dan seterusnya nah ini kita dapatkan errornya ini dasarkan sebelumnya yaitu 2,8% kalau kita batasnya 1% harus dilakukan iterasi lagi untuk polinom pangkat 3 eh sorry ya betul pangkat 3 kamu mungkin akan membutuhkan matrik yang cukup besar makin lama makin besar matriknya tentu saja kamu harus sudah bikin programnya untuk persamaan simultan jadi tinggal digunakan untuk menyelesaikan A0, A1, A2, A3 dan seterusnya yang kemudian diganti untuk membuat peramalan tadi nah itu ada pertanyaan enggak saya coba lihat di chat permisi Pak izin bertanya jika ditanya nilai XYZ menggunakan gauss saddle itu kan disoal diberikan batasan iterasi jadi kita tidak perlu mencari errornya ya Pak terima kasih kenapa enggak perlu enggak apa-apa kita cari errornya kan errornya berapa enggak masalah kan kalau ada yang penting ada nilai sebelumnya dan nilai terakhir kan kita bisa cari errornya itu aja pertanyaannya ada tanya lagi boleh bicara aja enggak apa-apa boleh langsung bertanya enggak usah disini juga enggak masalah itu ya Elvina oke ada lagi Pak ujiannya berarti hanya teori ya betul nanti kan ada ujian praktikum cuman ujian praktikum kalau enggak salah itu pada saat uas jadi di uas itu ada dua kali ujian kalau enggak salah ujian teori dan ujian praktek gitu ya kamu enggak dikasih tahu biasanya begitu ujian praktikum hanya sekali di akhir saja kalau ini hanya ujian teori ujian teori sebetulnya untuk praktikum Anda menerjemahkan apa yang ada di teori dalam suatu algoritma kemudian buat codingnya gitu aja ini kan diberikan bagaimana kita bisa sampai pada teori itu untuk membuat codingnya dalam suatu algoritma gitu ya oke sekarang bagaimana sekarang polinom pangkat enam ini gawat kalau polinom ini katakan terus dia jalan ini polinom pangkat enam gitu ya kalau dia polinom pangkat enam itu berarti kita butuh berapa titik kalau polinom pangkat satu kita butuh dua kalau polinom pangkat dua kita butuh tiga jadi polinom pangkat enam kita butuh tujuh jadi maksimal kalau kita punya data sorti ini ini maksimal hanya sampai polinom pangkat enam gak bisa lebih kalau mau lebih tambah lagi datanya sampai delapan sembilan dan seterusnya ini kita hanya punya tujuh titik jadi maksimum polinom yang bisa kita buat hanya sampai polinom pangkat enam nah polinom pangkat enam ini kurang lebih gitu ya bentuknya nah sekarang tinggal kita mau dimana nih interpolasinya jadi disini X0 nya disini Y nya dan seterusnya semua titik ini dipakai kayaknya ya jadi ini sampai minus 1,2 nih ya semua titik ini dipakai gitu ya jadi kita bisa perhatikan ya kita akan berhadapan dengan matrik yang cukup besar gitu ya matrik yang cukup besar nah ini kita akan diminta untuk mencari apa namanya A0 sampai A6 ini gitu ya oke X3 0 ya X3 nya 0 0 Y nya 1,2 gitu ya oke anda lihat ini makanya kita dapatkan matrik yang berukuran berapa nih 6 x 6 ya jadi 1,2,3,4,5,6,7 ya 7 x 7 1,2,3,4,5,6,7 jadi matriknya ini ukurannya 7 x 7 dan kita lakukan operasi baris lah gitu ya tentu saja ini pakai komputer ya jadi kita nanti akan dapatkan nilai A0 nya sekian A1 dan seterusnya sampai A6 nah range nya tentu dari semua range nya ini X nya ini ya ini ya dari 2 dari minus 1,2 sampai 2,2 yang terbesar jadi kalau kita perhatikan ini dia ini nanti tinggal kita masukkan nilai-nilai X X nya berapa saja antara minus 1,2 sampai 2,2 gitu ya jadi kalau kita tinggal masukkan dapatlah dia gitu misalnya 1,1 tinggal masukkan nah nilainya gimana nanti bandingkan error nya semakin menurun atau tidak oke itu dulu sekarang saya mau masuk ke regresi mungkin ya nanti regresi mana dia regresian ini dia ya Anom ya lo nanti soalnya dikasih ya soal yang buat latihan ya nanti kan ada udah belum udah di download belum maksudnya itu materi-materi yang Bapak CSK oh yang sekarang ini iya yang Bapak CSK yang sekarang saya share ini kalau kamu mau nanti aku kasih ya tapi melalui siapa ya penanggung jawabnya nih ya misalnya kebanyakan kalau saya taruh disini ya nanti lewat lewat siapa nih yang penanggung jawab disini siapa ya halo siapa sih namanya siapa halo kamu siapa namanya Alvin Alvin ya Alvin nanti aku tolong kamu ingatin minta itu ya materi nanti kamu sebarin ke mahasiswa ya ke adik-adik kamu iya nanti bakal saya share ya jadi saya kirimnya ke kamu aja nanti kamu yang nyebarin gitu aja deh ya iya Pak oke oke ya sekarang kita exercise yang regresi nih ya nah ini kita mulai dari ini dulu jadi ini langsung jawabannya langsung pertanyaan jadi lebih mudah saya gak bisa nulis kamu tinggal lihat aja ya karena ini lewat online jadi susah untuk nulis wakom saya rusak soalnya jadi kalau ada wakom saya bisa nulis-nulis ya tapi ini udah aja langsung yang udah ada jawabannya tadi ada ada soal tugas itu kamu kerjakan sebagai latihan aja ya oke ini apa nih as as machine I use over long period of time ya mesin ini digunakan dalam periode lama ya the output productnya can get off target below the average value ya how much off target a product is getting manufactured as a function of machine use gitu ya ini machine use ini waktunya ya ini millimeter off target jadi apa ya menyimpang dari target gitu ya ini mesin sehingga mungkin dia mesin pembuat coil gitu ya coil itu kan ada diameter nah ini umur mesin yang 30 tahun off target sampai 1,1 jadi kalau kamu lihat disini umur mesin semakin semakin tua penyimpangan dari target juga semakin besar gitu kurang lebih ya nah sekarang kita akan diminta untuk meramalkan gitu ya misalnya nih kalau umur mesinnya itu 38 misalnya ya berapa nih off targetnya kan gitu itu sama kayak interpolasi cuman disini kita akan menggunakan metode regresi gitu ya kita metode regresinya adalah ini H H nya itu Y disini ya targetnya A0 ditambah AT carilah the product will be 2 millimeter of target gitu ya of target jadi 2 millimeter ya jadi kalau kita lihat disini sorry ini kok 2 ya sundar jadi kita sama seperti sebelumnya kita akan mencari berapa A0 dan A1 itu ya sehingga ini bisa kita ganti dengan nilai yang ingin kita prediksi ya jadi kita bisa perhatikan ini how ini millimeter gitu ya jadi gini ini kayak X Y aja X ini Y ini X kuadrat ini X kali Y gitu ya itu nama standarnya dia ya jadi X itu yang menjelaskan Y bukan kebalikannya jadi kalau 30 disini 1,1 ini X kuadrat itu kemudian X kali Y jadi 3,3 kali 1,1 dapat 33 kalau ini kuadrat berarti 30 kuadrat kan 900 nah semua dilakukan demikian kemudian jumlahkan 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 semua ya T dijumlahkan H nya dijumlahkan nah ini kemudian dimasukkan ke rumus gitu ya untuk N nya 7 nih 1,2,7 N nya ada sebanyak 7 rumusnya seperti ini N dikali X kali Y dikurangi dikurangi sigma X dikali sigma Y X kali Y itu yang ini 7 dikali dia ini dia nanti ini diganti dengan ini ini kan sigma TH ini nanti diganti dikali 7 N nya sedangkan ini sigma T ini 260 ini 260 sigma H itu jumlah dari ini 8,9 dibagi ini X N dikali sigma X kuadrat yang ini ini dia dikurangi sigma X dikuadratkan nah ini X itu T di sini 260 jadi 260 dikuadratkan kita pakai rumus seperti ini dari mana datangnya rumus pernah saya berikan di kelas tapi tidak penting untuk pengguna nanti di statistik diajarkan lagi kalau dapat sehingga dapatlah A1 yaitu 0.019 179 jadi kamu bikin dulu tabel seperti ini untuk mendapatkan T nya dapat jumlah ini jumlah masing-masing nah kemudian oke kita cari H rata-rata di sini maksudnya Y rata-rata berarti 8,9 8.91 dibagi 7 dapat 1,2,7,2,9 kemudian T rata-rata yaitu 260 dibagi 7 ini dia yaitu 37.143H nah A0 itu rumusnya adalah H rata-rata atau Y rata-rata dikurangi A1 jadi A1 harus dihitung dulu ya A1 kita gak bisa dapatkan A0 sebelum A1 kita dapatin lagi kali T bar nah masukkan semuanya ke dalam rumus sehingga dapat A0 nya itu yaitu 0.56050 dapatlah A1 dan A0 masukkan ke dalam rumus ini ini tidak lain adalah berupa garis lurus jadi kalau saya plot titik-titik itu akan ada di sekitar garis ya dengan errornya gitu ya nah titik-titik seperti ini nah terserah sekarang kamu mau misalnya 32 misalnya disini kalau 38 misalnya bisa dihitung ya yang ada di garis tentunya faktanya itu meleset dari ini ya wajar ya nah itu dia kita dapatkan kalau seandainya apa namanya kalau dibalik sekarang bisa juga nih kita mau yang 2mm maka usia berapa dia kalau off targetnya 2 jadi ini kita ganti 2 sehingga dapat T nya T nya itu adalah 75,056 jam jadi digunakan selama 75 jam maka mesin itu menjadi tidak lagi akurat ya dia off target sampai 2 atau nyari nyari T38 berapa off targetnya ya atau dibalik ya sama aja ya berapa T nya itu ya mungkin ada pertanyaan silahkan ya kalau ngomong sendiri jadi capek juga nih nah udah paham ya tentang regresi mungkin banyak saja mungkin rumusnya ini agak sulit jangan paling saya kira enggak ya ini kamu bisa ganti X sama Y biasanya X, Y X, Y X, Y jadi ini X, I, Y, I rumus umumnya kalau di buku ini pakai T sama H disesuaikan dengan persoalan di sini oke enggak ada pertanyaan ya cukup berarti kalau itu mengerti ya tentang regresionnya saya lihat dulu nih apa lagi nih jadi regresi sudah sistem persamaan linier sudah interpolasi sudah oh iya Newton belum ya kalau interpolasi ya oke coba ya saya cari dulu untuk Newton ya Newton tuh hampir sama juga dengan polinom ya beda dikit nih soalannya sama ya sama cuma metodonya beda dia menggunakan metode Newton ya soalannya sama seperti ini tadi waktu kita direct dengan menggunakan teknik polinom gitu ya dari yang namanya direct interpolation pakai nah ini sekarang kita menggunakan Newton metode Newton ya Newton divided different interpolation ya beda terbagi ya beda terinterpolasi beda terbagi Newton gitu kurang lebih ya jadi ini masih data yang sama tadi ya nah bagaimana rumus Newton ini kita buatnya seperti ini ya untuk linear interpolasi jadi sebenarnya jatuhnya kan sama aja dengan polinom bederajat 1 ya jadi YX sama dengan B0 B1X ya cuman disini kita menghindari penggunaan matrix tadi yaitu persamaan simultan ya pasti kalau persamaan simultan akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan nah ini Newton menggunakan teknik yang sedikit berbeda sehingga kita tidak membutuhkan persamaan matrix tadi gitu ntar ya sumpah ya apa ini ada yang aku kayaknya pak mau dikasih soal pak ini sama jawabannya pak biar latihan ya ini mau dibagi nanti lewat temen kamu lewat kakak kelas kamu ya gitu ya kan tadi udah dibilangin mau dibagi ya kan nah itu linian interpolation ya untuk value y diberikan seperti ini nih b1 x-x0 nah disini kita ingin mendapatkan nilai y di x sama dengan 1.1 nah disini kita menggunakan dua titik yaitu 1.28 dan 0.266 seperti tadi ya cari yang terdekat disini 1.28 seperti ini ya maka b0 nya itu pertama kita cari disini ya kalau kita gunakan rumus ini ya maka b0 nya itu sama dengan ini yx0 karena kalau x0 nya kita ganti ini jadi 0 betul enggak jadi ini hilang nih ya kan tinggal b0 nya sama dengan yx0 jadi kalau b0 nya itu adalah 0 koma berapa nih 1.28 maka b0 nya itu adalah 0.88 gitu nah dapatlah b0 nya itu 0.88 nanti kita ganti disini nah b1 nya kita akan mencari ini kan tadi yx0 ya b1 nya itu adalah yx1 dikurangi yx0 dibagi x1 dikurangi x0 dapatlah ini minus 0.41935 jadi kita akan dapatkan sekarang nilai yang akan kita duga nih yaitu tadi 1.1 ya jadi ini kita tadi dapat 0.88 ini b nya b1 nya ya dapat persamaan ini kita ganti x nya ini dengan 1.1 jadi kita dapatkan lah apa namanya nih nilainya itu ya nilainya itu yaitu kita ganti ini kita dapatkan y1 1.1 tadi ya sehingga kita hasilkan disini adalah berapa nih 0.95 548 gitu lah ya ini harusnya 1.1 ya y1.1 maksudnya ya oke tinggal ganti aja disini kita akan dapatkan disini 0.955 0.9548 gitu ya itu untuk yang post order ya yaitu Newton apa namanya Newton beda terbagi yang post order nya kan gitu kita disini nampak tidak gunakan matrix tadi ya disini akan proses komputasi akan jauh lebih cepat daripada menggunakan menggunakan yang polinom teknik polinom seperti sebelumnya disini sama sekali kita tidak menggunakan matrix gitu ya halo ya apa apa aku bilang lah sebetulnya pacaran iya ini bisa dimatiin gak dimute itu oke ya Calvin ya oke oke sekarang mana nih sampai mana nih ini tadi pak apakah nanti rumus-rumus boleh ditulis dan dibawa ke ruangan ujian waduh aku kok lupa ya coba nanti aku lihat dulu ya lihat dulu nih tapi pak tapi banyak yang bilang boleh sih boleh yaudah aku saya gak inget ya ujiannya waktu harapannya udah agak lama aku yang lupa gitu gak usah mengharapkan itu dah yang penting kamu bisa aja gitu ya gak usah mengharapkan boleh ini ya kalau saya belajar itu belajar kalau gak ada buku gitu jadi kamu lebih percaya diri kalau ada buku ya lebih baik lagi kan gitu ya kalau boleh ya bagus ya kamu tinggal tulis rumus-lumusnya itu gitu oke ini sudah sekarang contoh yang kedua contoh yang kedua ini adalah apa namanya Newton ini interpolasi yang second order ya second order polinomial ini rumusnya seperti ini gitu ya sekarang kita masukkan dulu X0 sekarang yang mana sebagai X0 yang mana sebagai X1 yang mana sebagai X2 karena kita butuh tiga titik disini sama seperti polinom jadi ini X0 ini X1 ini X2 gitu kurang lebih ya nah cuman memang sekali lagi bedanya dia tidak butuh matrix gitu aja di di Newton ini gitu ya coba coba sekarang kalau kamu masukkan ini X0 ini X0 X0 ini kan jadi 0 ini jadi 0 jadi yang tinggal itu B0 ini sama dengan YX0 jadi kalau YX0 nya adalah 2,2 disini ya maka Y0 nya ini adalah 0 gitu ya jadi B0 nya ini 0 gitu ya nah disini kamu lihat B0 nya 0 ya sesuai dengan disini karena kalau pakai rumus ini ini kita ganti X0 jadi 0 ini jadi 0 yang tinggal B0 sama dengan YX0 nah YX0 nya itu 0 gitu ya jadi kita dapatkan B0 nya 0 nah B1 jadi kalau B1 tadi B0 nya kan 0 nih B1 jadi ini jadi X1 gitu kurangi X0 nah ini X1 kurang X1 ini juga 0 jadi yang tinggal itu adalah 2 ini ini sudah 0 jadi B1 nya kita dapatkan gitu ya YX0 dikurangi YX1 kan gitu ya ini dia dibagi X1 kurang X0 ini tadi kan YX0 nya 0 gitu ya ini kita dapatkan minus 0 sama 95 662 gitu ya seperti itu kemarin sudah saya kasih di kelas saya ya rumusnya yang gampang untuk diingat ya nah sedangkan untuk B2 seperti ini nih ya ya untuk ini ya ini ini kita pakai B1 itu adalah eh pakai kurung siku gitu ya gimana saya nulis ya saya nggak nulis disini jadi ini ini adalah B1 gitu ya B1 sama dengan gitu kita pakai disini Y gitu ya pakai kurung siku nih kurung siku X1 koma X0 gitu ya nah gitu masih ingat ya nah kalau bentuk ini artinya artinya YX1 gitu ya YX1 dikurangi YX2 YX0 gitu ya X0 dibagi dengan X1 dikurangi dengan X0 gitu ya nah ini dia gitu ya nah ini pakai kurung siku begini mengingatnya jadi kalau begitu ini gimana jadi B2 nya itu adalah ya B2 nya itu adalah ini ini kan Y kurung siku gitu ya X1 X2 X1 ini X1 X2 dibagi dengan ini X2 dikurangi X0 kan gitu ya oke ya ini bisa mengingatkannya seperti itu oke disini ada enggak ya aku lupa juga rumusnya oke jadi ini pakai rumus yang seperti ini rumusnya ya ini mudah mengingatnya ya kalau kita udah terbiasa kan gitu ya jadi B2 ini kan sama dengan sama dengan ini adalah Y gitu kurung siku kurung siku X2 X2 koma aduh koma X1 gitu ya X1 kurung siku gitu dikurangi Y X1 kurangi X0 gitu ya dibagi dengan X0 kurangi X2 dikurangi X0 seperti ini ya nah seperti itu itu maksudnya ya atau sebenarnya B2 itu bisa kita tulis juga dengan Y gitu ya kurung siku nah ini Y ini X2 X1 gitu X2 koma X1 di koma Y Y1 koma Y2 jadi ini kita pakaiin penurunan rumbusnya dengan cara mengganti ini dengan X2 jadi nanti B1 udah ketemu B2 B2 nya akan dicari akhirnya akan dapat seperti ini ya bertingkat seperti ini ini X2 X1 bawahnya juga X2 X1 X1 X0 bawahnya X2 X0 ini X2 sampai X0 ujung dengan ujung nah gitu ingatnya ya kita bisa dapatkan B2 nya minus 0 koma 34 881 jadi sekarang kita dapatkan persamaannya seperti ini ya B0 dapat B1 dapat B2 dapat ya sekarang tinggal kita X0 nya kan ditentukan ya X0 sama X1 tinggal kita mencari X nya ada dalam range ini ini siapa ini apa ini ya itu gambar yang pas itu Bapak pernah kasih ke kelas saya kamu ikut kelas saya kamu ya kan scientific sama Bapak kalau saya ya saya nggak tahu ya mana gambarnya bagaimana caranya nih ya di save dulu di download dulu di download dulu oke aku masuk sini ya 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 yaudah ntar tinggal kita tinggal dibagi aja sama temen-temen kan udah lihat ya jadi saya kesulitan dalam menulis disini gitu aja sih ya oke mantap ya benar ya 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 ini kamu kelas apa kelas LD01 bukan oh iya benar LD01 oh iya yang reseh itu ya waduh bukan bukan ya yang biasa foto-foto in papan tulis oh iya benar benar-benar jadi ingat aku sekarang iya 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 yang bakal-bapak ada tulis rumur saya fotoin satu persatu iya iya kamu ingat-ingat itu aja ya oke sekarang kan dapatlah ini B0 B1 B2 jadi kita kita disini gak butuh matriks bayangin tadi matriksnya 7x7 ya tentu saja kalaupun kamu pakai program pemputar tetap butuh waktu lebih lama dibanding dengan seperti yang yang digunakan oleh Newton ini ya ini jauh lebih cepat gitu errornya juga cuman yang kecil ya 2,8% ya jadi ini bandinginya dengan itu dengan linear ini kan second order nanti set order gimana ini order ketiga nih order ketiga gimana sama seperti itu order ketiga juga nanti kalau tidak salah ini akan ketemu fungsi rekursif kalau kamu bikin program komputer pasti tahu fungsi rekursif itu akan percepat proses komputasi oke ini dia ini dia jadi ini B1 nya Y X1 X0 seperti ini oh iya ini B2 nya Y X2 X1 X0 jadi X2 X1 Y X1 X0 dan seterusnya gitu gitu nah seperti itu jadi kita ketemu ya prosesnya sekarang ini yang short order short order ujungnya dapat berapa nih ini prosesnya panjang ya ini sampai berapa order nih ya oke ini lumayan coba lihat nanti kamu bisa lebih cek lebih jauh ya ini kan B0 B1 Aduh lagi kurang ini ya B3 B4 ya ini berapa order 3 order ya 3 order itu butuh set order itu butuh 1 2 3 4 5 6 7 oh ini ini mah 7 order ya 6 order polynomial ya 6 order ya jadi ini ketemu pangkat pertingginya adalah pangkat 6 ya 1 dengan 1 dengan dd aja kuadrat pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 pangkat 6 benar ya pangkat 6 ketemunya ini ya jadi dia 6 order interpolasinya jadi kalau kita cari 6 order seperti ini kita kita butuh sebanyak apa X0 sampai X6 ya yaitu min 1 2 jadi semua ini ya min 1 sampai ini dia oke nah ini X0 ini sampai ini X6 ya kan min 0 1 2 3 4 5 6 jadi semua datanya kita pakai sehingga ujungnya kita akan dapatkan nilai paling terakhir mentoknya itu adalah ini jadi sudah ketemu B1 B2 sampai B6 B6 kita dapatkan disini di dia ya nanti baru dimasukkan ke dalam ini masing-masing ini caranya sama ya ya saya kira kalau di ujian nggak nyampe lah sampai sekian order ya masih panjang banget ya percaya untuk tugas kali tugas mungkin ya sehingga sekarang tinggal sampai X6 baru nanti kamu masukkan nilai X pada interval ini jadi kamu bisa dapatkan nilainya berapa tinggal masukkan aja Pak Dov ke kamar mandi dulu ya ya Pak Rendy ya oke ada pertanyaan nggak nih belum ya oke ya nah itu metode Newton jadi itu kayaknya juga akan diujikan ya itu semua gitu ya sekarang apa lagi ya untuk sementara sih untuk interpolasi udahan dulu sekarang kita Taylor ya Taylor Taylor series oke Taylor series ya wah ini nggak ada ininya ya materi oke mana ya mana ya Taylor nggak ada sih ini nggak ada ini ya adanya multiple choice saja saya punya ini coba saya coba yang ini dulu ya nah ini sih apa namanya apa namanya itu ini 0 ya F F hanya kan gitu ya nah disini kayak disini nih kalau ini 0 itu jadinya McLaurin gitu ya jadi kalau ini sih bentuknya namanya bentuk deretailer jadi F tambah sama dengan F X ditambah F aksen turunan pertama dari X dikali H nah ini gitu ya contohnya seperti ini efeknya itu adalah sin X kita tahu bahwa sin V per 2 sin 90 derajat atau sin V per setengah V itu 1 jadi turunan dari ini adalah cos kan gitu nah cos V per 2 0 turunan dari dia dari cos ini turunan per 2 ini adalah min sin gitu ya sin V per 2 sama dengan 1 jadi min min 1 berarti ya dan seterusnya kan gitu jadi kalau misalnya nih X tambah V kita misalnya ambil H nya itu ini 6429 sekarang kita masukkan nilai H nya jadi ini kita mencari nilai H ya kan kalau selanjutnya kita ambil V per 2 X nya kan gitu berapa H nya jadi kita ganti H nya dengan dia dari mana dapatnya yaitu dari 2 dikurangi V per 2 yaitu V dibagi 2 3,14 sekian dibagi 2 ya 2 perang itu hasilnya ini ini dalam konteks bilangan real ya bukan bukan 90 derajat sebentar ya saya juga ini maaf ini lagi flu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah sekarang kita, kalau X-nya saya ganti dengan V per 2, H-nya sekian, maka kita akan mencari Fx. Fx itu adalah di sini diperoleh sin X kan gitu. Fx sama dengan sin X. Fv per 2 adalah sama dengan 1. Dan seterusnya nih ya. Jadi ini X-nya Fx dan X jadi berubah 1, 0, min 1, 0, 1. Jadi kita akan mencari nilai di sini. Ya nilainya itu adalah ini dia. Jadi nilai P per 2, jadi kalau kita mencari nilai P per 2 ditambah 0,42920, itu sama dengan kita mencari sinus ini. Sinus 0,42 ditambah P per 2. Hasilnya itu adalah interpolasinya. 0,90931. Caranya itu kita menggunakan Derek Taylor seperti ini. Jadi ini ya. Jadi ini dapat 1, 0, ini 0 ini hilang ya. Min 1, ini 0 juga hilang gitu. Ini semua demikian. Ini tinggal mengalikan bagian ini aja ya. Bagian ini aja. Pangkat 1, kuadratkan, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Dan dibagi dengan di sini bagi 1, 2 faktorial, ini hilang ya kan 0 ya. 4 faktorial. Sehingga hasilnya itu adalah pendekatan. Gitu ya. Gitu maksudnya. Jadi oleh kerana itu, kalau saya bilang ini kan sebenarnya kita ingin mencari F2 atau kita mencari sinus 2. Jadi sinus 2 itu didekati, jadi ini tambah ini kan 2 nih ya. Dapatnya dari mana? Ya dari sini. Kalau kita ingin mendapatkan, jadi saya mau X plus H-nya itu 2. Berarti sekarang saya mau FX plus H-nya itu adalah atau sinus 2. Sinus 2 itu kan berapa nilainya gitu ya. Nah kita ambil di sini, apa namanya, X-nya itu yang V per 2. Kenapa? Biar mudah kita ngitung ya. Karena kalau V per 2 itu kan 1 ya. Kita ketemu sinus V per 2, 1, 0, min 1, 0, demikian seterusnya bergantian ya. Sehingga kita menghitungnya bisa lebih cepat gitu. Ya 0, tinggal ngitung 0,42920 yang kita dapatkan dari mana? Nah itu dari 2 dikurangi V per 2 kan gitu ya. Dari sini. Jadi kita dapatkan sinus 2. Sinus 2 itu sekian hasilnya. Pendekatan gitu ya. Ini tandanya sama dengan pakai tombak seperti itu. Jadi nilai sinus 2 kita peroleh dari kalkulator itu 0,90930. Ya nggak beda ya. Nggak beda jauh gitu. Oke. Ini silahkan nih kalau sinus X seperti ini ya. Kita dapatkan kemudian... Contoh ini carilah nilai F6 apabila diketahui F4-nya itu 125, F absen 4-nya 74, F double absen 4-nya 30, F triple ini turunan ketiga dari 4, 6. Dan semua turunan yang lebih tinggi itu adalah 0. Itu dianggap ya. Oke. Ini sekarang kita buat karena kita mau X-nya 4, kita ketahui ini F4 disini ya. Berarti disini kita pilih X-nya yang 4. Karena daerah Taylor kan begini. Jadi pilihlah disini F4. Jadi 4 ditambah H ya. Jadi 4 ditambah H itu berapa kan gitu. H-nya berapa nih? H-nya 2. Supaya kita ingin mencari F6. Jadi 4 ditambah 2 kan 6. Jadi F6 kita dapatkan ini F4-nya 125 sekian ya. Tanpa kita perlu tahu fungsinya seperti apa. Tapi kalau kita sudah diketahui ini, fungsi tersebut di 4 nilainya sekian, aksennya sekian, nah kita bisa dapatkan F6. Atau kita mau cari F7 misalnya. Ya disini H-nya kita ganti dengan 3 ya. F8 misalnya. Kita ganti dengan F8 dengan 4 juga ya. Dan seterusnya tidak hanya untuk 6 ya. Tapi kalau ditanyakan F6 berarti H-nya itu 2. Karena disini 4 ditambah 2 kan gitu. Jadi 6 disini. Tinggal ganti disini seperti itu. A itu daerah Taylor seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana kita menghitung error pada daerah Taylor. Jadi kita disini misalnya sampai N order nih. Nah di order N plus 1-nya itu dianggap sebagai sisaan seperti ini. Ya ini kita akan ketemu dengan turunan ke N plus 1. Jadi Rn X ke lembas H disini adalah H N pangkat 1 dibagi N plus 1 faktorial. Karena terakhirnya kan N faktorial disini. Ini N plus 1 faktorial. Kemudian ini dikali oleh C. Ini adalah nilai Rn X plus H. Ini yang kita namakan reminder. Reminder kesisaannya. Nah nilai C ini harus ada antara X sampai X plus H. Kan gitu ya. Nilai C-nya itu. Nilai C ini. Jadi itulah yang kita namakan reminder. Nah contohnya misalnya kita punya ini. Ya X-nya ini adalah 1. Ya E1 kita tinggal ganti ini. Diperoleh 2.667. Itu ya pendekatannya. Kemudian errornya itu sisanya nih. Ya kan ini sampai 3 aja kita potong dia ya. Berarti X4, X5, dan seterusnya ini kita lihat disini aja. Ini paling tidak sekian nih errornya. Jadi ini masih mengandung error. Besar errornya. Perbedaannya ini gitu. Atau ini secara umum. Bagian ini nih ya. Nah katakanlah misalnya nih. Kita punya N-nya itu sampai 3 nih. Ya ini nih sampai 3 kan N-nya ya. N-nya sampai 3 gitu ya. Jadi sampai turunan ke 3. X-nya itu adalah 0 ya. X-nya itu 0 gitu ya. Jadi kita anggap disini ya. R3, 0 plus 1 nih. H-nya ya. H-nya itu 1 kita ya. Maka disini H-nya 1. Demikian ini kan itu E1 nih. Kita nyari error ini. Dan kita sudah hitung error yang sebenarnya. Kurang lebih ini sekian. Gimana kita ngitung dia dengan reminder seperti ini. Jadi kita akan dapatkan hasilnya itu E pangkat C. Jadi ini ya. Ini kan dapat dari rumus. Ini dia. Kan gitu ya. Jadi ini E pangkat C. Nah X-nya 0. C-nya antara dia. Berarti ini E pangkat 0 per 24 gitu ya. Kemudian R ini. Remindernya itu ya. Untuk R3 dari H-nya itu ya. 0 tambah 1 kan. R31 kan gitu ya. Ini E pangkat 1 dibagi 24. Dia ada antara dua nilai ini. Kalau kita cek sih. Ya betul ya. 0,0516152 itu ada antara nilai 0.041667 dan 0.113261. Antara dua nilai ini. Itu nilai yang sudah kita hitung. Jadi hanya untuk memeriksa lebih lanjut gitu. Jadi kalau selanjutnya kamu mencari berapa besar errornya gitu ya. Anda bisa mendapatkan range-nya errornya itu. Semakin sempit range-nya semakin akurat ya. Nilainya itu. Sekarang misalnya di sini kita sampai 5 ya. Nah kalau sampai 5. Di sini berarti apa nih. X yang dia belum ditentukan. Nah X tambah H. Untuk sampai 5 berarti ini ya. N ditambah 1. N ditambah 1 faktorial. Berarti Nnya 5 ya. 5 tambah 1, 6 kan gitu ya. Dan Anda kalau kasih perlihatkan di sini. Berapa N ya. Supaya dia itu lebih kecil dari 10 pangkat minus 6. Jadi E yang paling besar ini lebih kecil dari 10 pangkat minus 6. Sekarang kita coba cari Nnya. Nnya itu adalah lebih besar atau sama dengan 9. Jadi kita memutus dia sampai 9. Di sini kan 5 nih. Masih 6, 7, 8, 9. Baru selesai. Baru nanti kita bisa dapatkan error yang lebih kecil daripada 1 per 1 juta. Gitu maksudnya ya. Lebih kecil dari 1 per 1 juta. Ya cara ngitungnya ya begitu ya. Ya cara ngitungnya. Oke. Ini kan bahwa ini ya. Ini super kan. Ini super ini akan terbalik. Ininya ya. Ini jadi sebelum mengatakan 6 E. 6 plus 1 faktorial. Oke. Kamu cari E. Yang paling besar. Itu kan. E itu kan berapa ya. Nilai E itu kan 2,71 sekian ya. Kita ambillah yang paling jelek. E nya itu 3 ya. Kan 2,7 dibulatkan ke atas jadi 3. Kan gitu. Nah E plus 1 faktorial itu lebih besar daripada sekian. Nah ini enggak ada rumusnya ini. Anda harus bisa coba nih. Bisa 10 faktorial ternyata lebih besar dari dia. Kalau 9 faktorial aja belum. Belum 3 juta. Coba dicek pakai kalkulator. Bisa Anda lihat ya. Apa sudah bisa sorti ini. Oke. Anda tahu caranya ini ya. Kalau tahu ya bisa saya lewatin gitu ya. Berarti itu tailernya. Oke sekarang mana lagi ya. Ujiannya sampai root finding kan ya. Coba saya cek dulu ya. Coba saya cek dulu ya. Bagaimana dia Bapak Tunggu Bisa bilang dia Bagaimana dia Ini yang terakhir ya Oke nanti ada Ada 5 soal ya Ada 5 soal Oke UTS berapa soal Pak UTS Ada 5 Ada 5 Tadi sudah kejawab ya Mulai dari apa itu tadi tuh Coba dari sistem persamaan Simultan Ini saya lagi ngeliat di WA ya Sistem persamaan Simultan kemudian regresi Interpolasi dengan Newton Polinomial Empat titik Berarti empat order Taylor series Expansion 3 and 5 Kemudian root of equation Nah sekarang nih Root finding ya Yang kita akan bahas Jadi ada 5 soal Oke Bentar Saya sekarang Root finding Oke Biseksion dulu ya Atau Newton Robson Biseksion dulu aja Oke Sekarang kita akan bahas Tentang metode Biseksion Untuk Mendapatkan akar Dari suatu Persamaan Oke Begitu ya Oke saya gak baca soalnya Langsung aja Kita akan mencari Berapa akar Dari persamaan ini Ya X pangkat 3 Minus 9 X kuadrat Ditambah 3,8197 Nah disini Kita akan Menggunakan Apa Namanya Ini berdasarkan Ini Berdasarkan Soal Ini Range-nya itu Antara 0 Sampai 2 air Jadi ini Contoh nih Bolanya itu Berapa Bagian bola Yang ada Di bawah air Gitu ya Ini dia Nah Itu mulai Dari semua bola Ada di atas air Segini ya Berarti 0 ya Apa namanya Nilai H Ini 0 Kalau semua bola Di bawah air Berarti 2R Dia meternya kan Nah berarti Nilai Nilai H Itu adalah Antara 0 Sampai 2R Nah kalau Bolanya itu Jari-jarinya 3 Maka H H-nya itu 0 Sampai Sampai 6 Kan gitu Nah sekarang Kita cari dulu nih FH FH-nya kan 0 Ini yang lower Dan yang upper Kan gitu ya Ini positif Negatif Maka Ada H Yang nilainya 0 Di antara ini Nah itu akarnya Akan kita cari Oke Sekarang kita kalikan Hasilnya negatif Ya Jadi Paling sedikit Ada satu akar Antara H L Dan HU Yaitu Antara H Nya 0 Dan 6 Kalau kita Ini nebutnya X kan gitu X-nya antara 0 Dan 6 Nah kemudian Kita Kita bagi 2 Cari titik tengahnya Ya 0 Ditambah 6 Itu bagi 2 Kan dapatnya 3 nih Nah cari F3 FAM-nya ini Adalah Minus 51 58 Nah sekarang Kita Dapatkan FL Dikali FM Itu negatif Ya Nah karena dia Negatif Yang kita ganti Adalah FU Nah FU-nya HU-nya ini Kita ganti Dengan HM Yang baru Yaitu 3 Gitu ya Nah Untuk sementara Ya ini akarnya 3 Ya Akar sementara Kan gitu ya Nah iterasi yang kedua Kemudian kita 0 sama 3 Dibagi 2 nih Dapat 1,5 Kita cari FAM-nya Minus 13 Juga masih negatif Nah sekarang ini 3 yang tadi Kita ganti Dengan 1,5 Jadi 1,5 Kurang 3 Ini masih 100% Errornya ya Absolute relative Approximate errornya HM-nya itu 1,5 Ya Oke Sekarang Kita 0 Ditambah 1,5 Bagi 2 Yaitu 0,75 Masukkan Negatif Negatif lagi Berarti Tadi kan 1,5 Kita ganti Dengan yang Upper Yang kita ganti Ya Kalau negatif Ya Itu kita Dapatkan Juga Hasilnya Masih 100% Ya Masih 1% Ini kalau Dilanjutkan Kalau Dilanjutkan Ini terus Nilainya Ini Sampai Iterasi Ke 10 Baru Dia dapat 0,86 95% Ya Jadi Apa namanya Jadi akar Yang kita Akan juga Itu adalah Ini dia 0,67383 Ini Jadi Kalau Kalau Seandainya Toleransi Kita 1% Ya Kalau 1% Ya berarti Sudah Membenuhi Ya Berarti HM Itu adalah Adalah Ini Ya kan Adalah Ini Sebagai Bugaannya Yaitu 0,67383 Gitu Ya Kalau Kita Ingin Sampai M Significant Digit Kita Ngitungnya Demikian Berarti Sampai 1 Significant Digit Dia 0,6 Adalah 2 The Estimated Root Of 0,6 The Number Of Significant Digit At Least Correct Ya At Least Correct In The Estimated Root 0,6 7,3 Ya 7,3 8,3 Adalah Adalah 2 Ya Oke Saya Kira Itu Dulu Untuk Root Pinding Yang B Section Kemudian Kita Hitung Kembali Yang Newton Raphson Ya Newton Raphson Ini dia Ya Oke Ini Newton Raphson Ya Newton Raphson Method Untuk Menyelesaikan Non-linear Non-linear Equation Kita Tidak Nyampe Ya Ini Tidak Ikut Nih Ya Tidak Ikut Newton Depth Nya Itu Tapi Kita Pakai Yang Mana Ini Kalian Non-linear Equation Semuanya Non-linear Juga Ya Non-linear Saya Kira Nggak Ikut Non-linear B Section Semua Nih Lagi Nanya Sisi Tadi Kan Udah Dikasih Tahu Pak Berarti Tadi Materi Untuk TS Apa Saja Selain Regression Terpulasi Dan Tidak Dikasih Tahu Termasuk Roofinding Ini Sebenarnya Saya Nyari Newton Second Newton Newton Sampai Jam Tiga Sampai Jam Tiga Nah Ini Kita Akan Gunakan Newton Repson Seperti Ini Biar Saya Jelasin Jadi Kalau Kita Punya Derivision Dari Newton Ini F Accent X Gambarnya Namanya Kemiringan Atau Merupakan Tangan Dari Garis Garis Misalnya Garis Miring Itu Ini Baris Garis Kayak Gini Nah Kemiringannya Itu Adalah Tangan Dari Teta Ini Gimana Saya Gambarkan Ini Ini Garis Miring Nah Gitu Ya Jadi Ini Jadi Kalau Ini Kan Tangan Tangan Dari Sudut Ini Ini Namanya Kemiringannya Itu Adalah Tangan Dari Sudut Nah Ini Kita Cari F X Y Dikurangi 0 X Y Dikurangi X Y Plus 1 Dikurangi X Y Nah Ini Rumus Sudah 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 Pernah Saya Kasih Di Kelas Jadi Kita Dapatkan X Y Plus 1 Itu Adalah X Y Dikurangi F X Y Dibagi F X X Y Nah Repotnya Sebenarnya Kita harus mencari Turunannya Ini Turunan Dalam Mencet Simbolik Nah Lemahnya Memang Tidak Semua Fungsi Itu Mudah Mudah Dicari Turunannya Kan Gitu Ya Itu Persoalan Yang Timbul Jadi Sekarang Kalau Kita Lihat Ini Rumus Jadi Ini Yang Kamu Ingat Nah Ini Adalah Absolute Relative Approximate Error Jadi X Y Plus 1 Dikurangi X Y Yang Terbaru Dikurangi Yang Old Sebelumnya Dibagi Yang Terbaru Kali 100 Sampai Nanti Kita Sampai Kita Temui Nilai Ini Lebih Kecil Daripada Toleransi Tapi Kalau Masih Lebih Besar Dia Kembali Ke Langkah 2 Jika Ini True Dia Kembali Ke Langkah 2 Tapi Ini False Selesai Itulah Akarnya Yang Kita Dapatkan Jadi Ini Dia Akar Nanti Dia Akan Bergerak Ke Sini Ini Jadi X 1 Jadi Kita Dapatkan Garis Yang Disini Lagi Terus Titik Ini Titik Yang Memotong Ini Tidak Lain Adalah Akarnya Akarnya Dia Semakin Dekat Pakai Newton Repson Kelebihan Newton Repson Daripada B-section Dia Menggunakan Tempakan Awal Cuman Satu Titik Kalau B-section Kita Butuh Dua U Dan L Upper Dan Lower Tadi Ambil Contoh Ini Contoh Tentang Bola Tadi Kalau Kita Lihat X1 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 X0 X0 Kita Ini Nilai Tebakan Initial Jazz Loot Dari Persamaan Ini Jadi Kita Nilai Ini Sama Dengan 0 Berapa Nilai X Yang Memenuhi Ini Sama Dengan 0 X Sama Dengan 0 Tebakannya Adalah 0,05 Kita Mulai Dengan 0,05 Kemudian Masukkan 0,05 Kesini X Dibagi Ini Turunan Dari Dia 3X Kuadrat Minus 0,33X Turunannya Kalau Polinom Mudah Cari Cari Turunannya Jadi Kita Dapatkan Nilai Ini Adalah 1,118 Kali 10 Pangkat Min 4 Yang Di Bawah Ini Min 9 Kali 10 Pangkat Min 3 Jadi Sekarang X1 0,06 Errornya 19% 16,9% Sekarang X2 X1 Kita Pakai Yang Ini Yang Barusan Kita Peroleh Lakukan Hal Yang Sama Dapat 0,06238 Errornya Sudah Di Bawah 1% Jadi Kalau Mau lanjut Lagi Kita Bakai Lagi Errornya Akan Semakin Kecil Lagi Semakin Kecil Malah 0 Itu Cara Kerja Dari Newton Redson XI Plus 1 Adalah Sama Dengan XI Dikurangi F XI Dibagi F Aksen F Aksen XI Kita Ya Oke Gitu Aja Rumusnya Ya Saya Kira Itu Untuk Newton Redson Nanti Apa Namanya Kembalian Dengan 0 Oh ya Saya Lupa Itu Tentang Diagonal Tadi Itu Kalau Apa Namanya Kalau Ketemu Apa Namanya Di Persamaan Itu Ya Jumlahnya Itu Mana Namanya Itu Pelajari Lagi Ya Kalau Ada Diagonal Yang 0 Tadi Kan Sudah Dikasih Contoh Untuk Yang Nomor Satu Itu Yang Persamaan Simultan Ya Bisa Kamu Lakukan Pertukaran Baris Ya Atau Jumlah Yang Off Diagonal Itu Arus Lebih Kecil Ya Lebih 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 Besar Daripada Nilai Diagonal Ya Kalau Mau Itu Tolong Baca Buku-buku Yang Saya Berikan Ya Semua Itu Mudah Untuk Dipelajari Ya Mana Dia Saya Lupa Saya Cari Yang Ini Yang Sidal Kalau Enggak Salah Ya Saya Lupa Sidal Tolong Dibaca Ya Nanti Saya Kasihkan Ini Mungkin Enggak Sempat Saya Karena Ini Juga Akan Dijikan Ya Pak Tadi Tentang Biseksi Saratnya Berhentinya Apa Ya Saratnya Itu Error Approximate Itu Sudah Lebih Kecil Daripada Toleransinya Gitu Oh PPT Presentasi Ini Siapa Ini Forum Forum Kelas Mana Kelas Kita Apa Yang Mana Nih Gak Tau Kalau Forum Kelas Saya Perasaan Udah Ya Apa Kelas Kamu Aja Yang Belum Ya Ada Tiga Kelas Yang Ngejarnya Ini Gau Sidal Tolong Nanti Saya Kasih Ya Ini Kan Nilai Ini Nilai Diagonal Persoalan Itu Muncul Nanti Kamu Baca Di Sini Mana Ya Persilitan Dalam Itu Kalau Diagonal Terlalu Terlalu Besar Nanti Ini Tolong Dibaca Bisa Nanti Di Di Pelajari Ini Ini Dia Apakah Diagonalnya Dominan Jadi 12 Itu Lebih Besar Daripada Nilai Absolut 12 Plus A13 8 Disini 8 Jadi Ini Dia Dominant Ini Dominant Ini Tidak Dominant Kalau Dia Tidak Dominant Ini Dominant Semua 13 Juga Dominant Ini Bisa Pakai Gau Sidal Tapi Kalau Seandainya Dia Tidak Dominant Maka Tidak Bisa Pakai Atau Lu Lakukan Pertukaran Baris Kalau Dilakukan Pertukaran Baris Yang Tadinya Diagonal Bisa Jadi Dia Tidak Diagonal Sehingga Yang Di Diagonalnya Nilai Yang Lebih Besar Jadi Nilai Yang Di Diagonal Utama Ini Selalu Harus Lebih Besar Daripada Atau Sama Dengan Penjumlahan Yang Di Off Diagonal Ini Nah Kayak Ini Berarti Off Diagonalnya 1 3 13 Ini Jadi Yang Ada Di Diagonal Ini Harus Nilai Yang Besar Jadi Kalau Misalnya Ini Kecil Disini Ini Cuman Berapa Kamu Lakukan Pertukaran Baris Kalau Ada Dua Kadang Enggak Bisa Juga Dengan Pertukaran Kamu Harus Gunakan Metode Yang Lain Agak Sulit Kita Pakai Makededal Gaussedal Itu Maksudnya Ini Tolong Dipelajari Juga Ini Yang Namanya Diagonally Dominant Mungkin Dari Saya Itu Dulu Atau Ada Yang Kurang Saya Kira Sudah Cukup Lima Topik Yang Akan Diujikan Yang Saya Bahas Di Sini Halo Ada Pertanyaan Saya Belum Saya Akhiri Halo Yang Mengenai Materinya Nanti Bisa Lewat Kakak Kelas Kamu Ya Materi Materi Yang Saya Kasihkan Hari Ini Coba Kirim Lewat Email Ya Oke Kalau Lewat WA Kayaknya Kebanyakan Gak Bisa Ya Nah Gitu Aja Dari Saya Kalau Sandinya Tidak Tidak Ada Pertanyaan Saya Stop Share Dulu Sudah Dulu Dari Saya Ya Ini Apa Dari Lima Soal Apa Saja Yang Akan Diujikan Gimana Maksudnya Tuh Tanda Mungkin Saya Kasih Tahu Soalnya Pertanyaannya Aneh Pertanyaannya Gak Pas Ada Lagi Pertanyaan Yang Lain Kalau Itu Topiknya Saya Sudah Berikan Dipelajari Aja Nanti Soalnya Apa Saya Sendiri Gak Tahu Soalnya Apa Ya Gimana Kelvin Kelvin Lim Saya Kembalikan Ya Kelvin Kan Kita Sampai Jam Diga Aja Halo Ya Pak Ya Saya Kira Selesai Ya Oke Kita Kita Masuk Sesi Dokumentasi Sebelum Menutup Sesi Responsi Kali Ini Kita Akan Melakukan Sesi Dokumentasi Terlebih Dahulu Maka Dari Itu Dimohon Teman-teman Membuka Kameranya Kepada Tim Dokumentasi Kami 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 Persilakan Sekarang Kita Mau Dokumentasi Dulu Ya Bagi Teman-teman Yang Bisa On Camp Boleh Aku Virtual Background Aku Lupa Pake Virtual Bentar Virtual Background Ku Yang Mana Kurang Bagus Oh Bentar Ya Oke Ya Itulah Pake Ini Gak Gak Apa Untuk Teman-teman Yang Bisa On Camp Boleh On Camp Ya Teman-teman Mungkin Aku Tunggu Seperti Silahkan Oke Aku Mulai Dari Slide Satu Satu Dua Tiga Slide Kedua Satu Dua Tiga Slide Ketiga Satu Dua Tiga Slide Ketiga Empat Satu Dua Tiga Oke Terima Kasih Teman-teman Aku Balikin Ke MC Ya Baik Terima Kasih Boleh Atas Agumitas Sebelum Menutupi Acara Ini Sekali Lagi Kami Inung Terima Kasih Sang Bosa Besarnya Untuk Pak Anom Telah Bersedia Untuk Menjadi Pengajar Teman-teman Semua Yang Telah Hadir Kami Berharap Sesi Resumsi Kali Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Saya Dan Rekan-Rekan Panitia Juga Memang Maaf Apabila Ada Kata Maupun Perbuatan Yang Kurang Berkenan Di Hati Saya Alvin Selaku MC Sampai Jumpa Di Sesi Resumsi Berikutnya Sampai Oke Saya Clif Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih